Dan beberapa poin yang harus diperhatikan adalah kalau masalah kondensasi itu hal yang biasa kondensasi itu adalah teman-teman harus memahami karena jahitan Bartek ini gunanya untuk memperkuat karena ini rawannya, sering tarik packingan ini tidak ada sejengkal dan ini sangat compact masih sebenarnya masih bisa di-facing jadi ini sangat kompak buat teman-teman yang berkeinginan memiliki fashion yang ringan dan tetap tidak menghilangkan fungsi oke, balik lagi di Chow channel Angsana Outdoor dan kali ini saya dapat request dari Sobat Angsaners untuk mereview produk rilis di bulan Maret 2022 yaitu Boost Like, Flash Sheet, Angsana jadi kenapa Boost Like? Boost Like ini kita dedikasikan penamaan dari dua kata Boost Craft dan Like Weck atau Ultra Like karena kategori dari Flash Sheet ini saya cek dan hasil dari sebuah riset itu masih masuk dengan keringanan konsep Ultra Like kalau yang di 3x4 ini beratnya netonya kurang lebih 500 gram nanti ada kita timbang ya digital timbangan kalau untuk yang 3x3 ini beratnya kurang lebih sekitar 400 gram oke, jadi 400 gram 3x3 dan 3x4nya di 500 gram ini sangat ringan ya untuk sekelas Flash Sheet yang memang keperuntukannya sangat fungsional atau benar-benar dibutuhkan baik kondisi emergency maupun kondisi yang memang kita di tempat-tempat campsite atau di tempat campground oke, sebelum saya buka si Flash Sheet ini saya coba jelaskan dari sisi material ya dari sisi material si Flash Sheet konsep Boost Like ini memiliki material nylon ya nylon 15D nylon 15D ini hasil dari perhitungan kami sebagai produksi dan ini sangat kompatibel dibutuhkan atau digunakan sama rekan-rekan penggiat alam bebas atau alam terbuka supaya membantu mengurangi tingkat UV yang langsung tembus ke tenda ataupun sebagai tempat bifak sementara ya atau bahkan kalau memang cuaca lagi baik kita harus setup yang baik dan itu bisa menjadi tempat camp kita dimanapun kita berada di alam bebas sebelumnya teman-teman untuk masalah penerapan dengan model-model Flash Sheet si Boost Like ini teman-teman bisa cek juga kita sudah buat review penerapan yang pertama adalah penerapan konsep Half Pyramid ya jadi kita kasih tahu tutorialnya penerapan cara untuk membuat model konsep Half Pyramid yang kedua kita sudah membuat tutorial nanti teman-teman juga bisa cek adalah ini adalah konsep Prisma atau biasa dibuat tenda bergu ya seperti Pramuka yang teman-teman bisa menggunakan konsep di Prisma ya bisa jadi tenda regu ataupun tenda dapur umum sementara dan gunanya bisa menampung beberapa orang ya Half Pyramid juga bisa menampung beberapa orang cuman dari sisi luas dimensi inner-nya itu konsep bergu itu biasanya memakai Prisma yang ketiga kita sudah juga membuat tutorial yang paling sering digunakan sobat-sobat semua itu Flash Sheet konsep Rainfly ya konsep Rainfly ini paling sering digunakan karena hanya bermodalkan kalau ada teman-teman menemukan tiang atau pohon itu teman-teman tinggal membuat satu bentangan tali diantara dua tiang tersebut langsung kita masukkan si bagian tengah loop dari Flash Sheet Angsana ini gitu ya tapi kalau teman-teman tidak menemukan tiang atau fondasi sebagai bentangan si tali Flash Sheet di tengah itu teman-teman bisa memakai apa namanya komponen atau sisa-sisa dari kayu yang ada di lokasi teman-teman temukan itu area itu atau bahkan teman-teman bisa niat membawa sudah banyak yang menjual tiang Flash Sheet ya tiang Flash Sheet yang bisa di apa namanya bongkar pasang tinggal disesuaikan tingginya untuk penerapan di konsep Rainfly atau semua konsep itu biasanya memerlukan tiang sebagai penambat ya supaya bisa menjadikan pondisi si Flash Sheet tersebut atau bahkan tracking pool juga bisa jadi teman-teman yang tidak mempunyai tiang atau tidak menemukan sisa-sisa dari batang pohon di sekitar tempat kita camp teman-teman bisa pakai tracking pool tracking pool yang kita punya bisa menjadi tiang fondasi untuk penerapan Flash Sheet gitu jadi sebenarnya bagi saya fungsi Flash Sheet ini sangat berperan dan dynamic untuk segi kita bisa menuangkan imajinasi menyesuaikan tempat dan beberapa poin yang harus diperhatikan adalah dasar atau si kontur yang kita akan bangun dan posisinya yang baik adalah harus dia merata jadi cari tempat yang memang pertama dipikirkan harus tempat yang rata yang kedua cek tidak ada bebatuan di dasar kita membangun Flash Sheet karena kan lumayan akan mengganggu dan seterusnya adalah kita harus perkuat tali temali dan sebelum menggelar Flash Sheet teman-teman juga perhatikan apa namanya masuk dari arah mana angin dan hembusannya gitu ya misalkan kalau di lembah itu kan suka kelihatan ya kalau bisa jangan terlalu menentang si arah angin ya kalau emang belum bisa menebak si arah angin tersebut teman-teman harus bisa meminimalisir supaya tidak ada apa namanya kibasan dari angin tersebut hingga membuat si Flash Sheet ini terbang tidak beraturan jadi tingkat tali temali itu nanti akan teman-teman temukan idealnya seiring jam terbang teman-teman memakai si Flash Sheet tersebut gitu jadi harus dilatih terus dan teman-teman akan menemukan kalau masalah kondensasi itu hal yang biasa kondensasi itu adalah kondensasi adalah dia selisih suhu ya biasanya terjadi kalau di luar cukup dingin dan si Flash Sheet ini karena dia material bahannya kedap udara dan kedap air dia akan menemukan perbedaan suhu antara di dalam yang sudah kita terap sama suhu di luar dari Flash Sheet tersebut hingga akhirnya dia membentuk kondensasi dan nanti teman-teman tinggal teknik aja cara memasang untuk meminimalisir itu gitu ya jadi intinya teman-teman harus melihat dulu beragam tutorial yang sudah kita jelaskan dan nanti teman-teman bisa merangkai imajinasi yang lain ya berapa Flash Sheet Buzz Buzz Light yang kita ciptakan ya dari angsana ini dari segi loop nah dari segi loop Buzz Light ini kita buat di loop 19 ya total titik loop adalah 19 termasuk yang di bagian tengah yang di bagian tengah ini teman-teman ada ada akses loop itu yang gunanya supaya tidak terlalu shaking ketika ada angin ya gitu jadi teman-teman harus memakai fungsi dari semua loop yang ada di Flash Sheet ini semaksimal mungkin supaya daya kerjanya itu apa tidak terlalu terbebani ya goncangan ketika ada angin dan kekuatan dalam Flash Sheet yang harus kita terap itu harus baik jadi tidak ada kendur tidak ada lipatan tidak ada juga jalur-jalur yang membuat angin itu mengendap ya dalam tekukan gitu oke kita coba buka ya si konsep Flash Sheet Boost Light ini kamera bisa didekatin barangkali kita bisa lebih detail nah ini ini material dari dalam Flash Sheet dia memiliki basic benang yaitu nylon 15D nanti teman-teman bisa pelajari di apa namanya narasi lebih lanjut terkait dengan nylon 15D nylon itu udah tentu basicnya kuat ya dalam terpaan angin dalam terpaan air dengan teknikal benang yang sudah sengaja diracik untuk kekuatan itu teman-teman juga memiliki tingkat keringanan yang cukup jadi tidak terlalu berat ya bahan-bahan nylon itu karena tidak ada basic benang yang memang memberatkan untuk dijadikan tekstil dari basic nylon 100% 15D dan di semua akses loopnya kita pakai tali string ya tali string ini warnanya sangat kalau bisa dilihat ini warnanya sangat menyolok ya ini gunanya supaya teman-teman ketika suasana sudah mulai gelap teman-teman bisa tetap merangkai tali temali supaya menjadi bentuk yang dibutuhkan gitu ini saya gak perlu uji dengan air uji dengan angin karena memang sudah diuji sudah by reset kita pernah mengujinya waktu itu di daerah Jawa Barat dengan terpaan angin yang cukup kencang ya kita menerap bersama sahabat saya saudara pendi ya nah ini ini bagian tengah ini kalau saya buka ya teman-teman bisa membayangkan ini adalah tekukan tengah gitu ya jadi ini tekukan tengah nah di tekukan tengah ini kita sudah perkuat dengan webbing dan semua jahitan yang rawan dengan tarikan itu ada sistem namanya teknologi jahitan bartek ya teman-teman harus memahami karena jahitan bartek ini gunanya untuk memperkuat karena ini rawan ya kita sering tarik dan apa namanya efek dari angin itu kita tidak tidak apa namanya tidak bisa menerkan neka jadi kita harus perkuat dengan jahitan bartek nah konsep ini kita sudah memakai tali string gunanya ketika nanti teman-teman memasakkan di bagian bawah itu teman-teman sudah tinggal main si tali stringnya ini saja gitu kalau si tali webbing ini sudah sangat kuat ya jadi tidak usah ragu teman-teman yang hobi apa namanya mengencangkan dengan maksimal jadi emang ini sudah mumpuni untuk kita tarik sekecang mungkin gitu oke teman-teman bisa lihat semuanya dan ini ada label dari yang sana juga rubber ya tuh ini manis sekali ya jadi selain dia safety dia juga memikirkan segi estetik dari si plesit ini ya itu nah ini semuanya memiliki loop yang sudah kita rancang ini tidak sembarangan ya jadi pertemuan antara loop si bagian tengah ini ketemu bagian pinggir ini sudah kita presisikan gitu ya jadi nanti teman-teman bisa ngebayangin cara penerapannya dengan apa namanya kepresisian ini ini sudah sangat baik ya sudah sangat baik dan memudahkan teman-teman dalam menerapkan beragam model konsep plesit gitu beragam model konsep plesit yang tadi beberapa diantaranya sudah saya jelaskan yang pertama ada konsep half pyramid yang kedua ada konsep prisma ya yang ketiga adalah konsep reinflay reinflay ini paling sering digunakan ya karena dia bentuknya simple dan teman-teman bisa lebih merangkai lagi gimana imajinasi teman-teman dalam merangkai plesit gitu oh iya tadi saya janji untuk menimbang ya menimbang si plesit ini ini nanti kita nyalakan nah ini setelah saya buka nanti saya akan jelaskan bagaimana cara melipat yang sangat mudah gitu ya jadi kalau dari packingan ini gak ada sejengkal ya bayangin gak ada sejengkal ya dari packingan ini gak ada sejengkal dan ini sangat compact masih sebenarnya masih bisa di pressing di pressing ya jadi ini sangat compact ya buat teman-teman yang berkeinginan memiliki plesit yang ringan dan tetap tidak menghilangkan fungsi dari si plesitnya ini gitu nah ini sengaja saya bawa contoh yang 3x3 untuk yang di warna hijau karena 3x4 di warna hijau ini saat ini udah sold out ya yang kedua ini untuk stok yang warna navy navy nya juga sangat menarik ya tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap gitu ini masih ada beberapa untuk stok yang 3x3 dan yang untuk 3x4 nya sudah tidak banyak lagi juga gitu oke coba saya lipat ya ini sebenarnya dia tidak terlalu rumit dalam melipat teman-teman cukup bisa membentuk si plesit ini lebih kecil ya lipatannya nah ini tidak perlu banyak orang ya kita sendiri pun bisa yang penting tinggal di asatkan si udaranya itu karena memang kainnya kedap udara jadi kita harus sabar ya pelan-pelan gitu jadi harus pelan-pelan ini tidak memperlukan teknik lipat khusus cuman kalau teman-teman ingin rapi lagi ya selagi ya teman-teman melipat bendera bisa atau dengan cara yang seperti ini pun bisa gitu karena tidak ada spraying di dalam nilon dia hanya basic bahan yang memang sudah dikondisikan dengan kerapatan tertentu yang memang dia mumpuni untuk kategori waterproof dan windbreaker ya untuk tahan angin gitu jadi tidak usah ragu ada kerontokan pada si lapisan waterproofnya karena memang ini adalah waterproof yang dibentuk dalam basicnya benang gitu nah ini tinggal dimasukkan aja ya karena dia bisa mengecil bisa ringkas ya asal masuk ke lubang aja nanti udah tinggal ditekan-tekan aja udah gampang jadi dari angsana juga menyediakan dalam bentuk paket jadi kalau paket satu teman-teman bisa mendapatkan plesit serta tali ya tali apa namanya nih parakot ya tali parakot atau prusik ini yang memang dia sudah ada lapisan apa namanya reflektif jadi kalau kena pantulan cahaya dia akan nyala ketika malam hari nah kalau di paket satu ini sudah ada bonus si tali ini 3 meter kali 2 kali 2 set ya total 6 meter jadinya ya jadi 3 meter kali 2 plus si pasak ini 9 piece jadi lebih hemat kalau teman-teman beli ecer mungkin harga pasak juga ya lumayan ya nah kalau teman-teman yang belum punya tali untuk merangkai jenis beberapa model flashit bisa tuh beli paket satu tapi kalau teman-teman hanya memerlukan flashitnya aja teman-teman udah bisa juga untuk membeli flashitnya saja nah ini teman-teman tinggal menyodok-nyodok aja ya kalau untuk dari si flashitnya udah masuk oh iya bahan 15D ini adalah bahan spesial ya untuk versi nylon karena memang jarang beredar dan kenapa flashit ini limited edition karena memang tadi kita mendapatkan material ini sangat susah ya jadi kita harus mencari informasi terkait pabrik yang membuat ini masih ada di korea dan untuk dari apa namanya pengadaan juga kita agak sedikit keterbatasan jadi kita hanya mendapatkan momen tertentu untuk bisa membuat si flashit ini ready stock jadi untuk saat ini kita masih limited project ya dan masih sangat beruntung teman-teman yang bisa memiliki flashit angsana seri boost light gitu nah ini udah masuk semua ya sebenarnya kalau kita lipat dengan model cara lipat bendera ya itu lebih berbentuk ya cuman karena tadi saya sendiri memasukkannya dan intinya biar sama kantongnya udah masuk ya jadi hasil tidak terlalu saya pikirkan gitu yang penting intinya dia masuk kantong nah ini oke ini sangat praktis ya digunakan jadi teman-teman tidak terbebani dengan adanya flashit yang harus kita bawa berat packingannya lumayan berat dari semua flashit yang kita buat seri boost light ini adalah masih kategori light quake atau ultra light ya masih kategori ringan tanpa menghilangkan fungsi dari si flashit tersebut oke tadi saya janji untuk menimbang beratnya ini saya hidupkan oke ini saya hidupkan nah ini ada di posisi 0 ya teman-teman bisa lihat ini ada di posisi 0 oke dan ini yang saya timbang adalah flashit boost light ukuran 3x4 oke flashit boost light ukuran 3x4 oke terlihat ya di kamera ya terlihat ya oke ini saya timbang dari 0 gram dia berapa jadinya nih nah sesuai dengan yang saya infokan dia hanya memiliki berat 504 gram sangat ringan sekali untuk ukuran flashit 3x4 meter ini sangat ringan ini sangat ringan dan tidak menambah bobot yang signifikan dalam perbekalan jadi tetap teman-teman memiliki flashit namun tidak membebani packingan dari teman-teman oke untuk yang 3x4 tadi di 504 gram dan yang 3x3 kita coba timbang ya nah ini 3x3 perwakilan saya warna hijau coba kita cek beratnya oke hanya 399 gram wow amazing tidak sampai 400 gram ya luar biasa ringan banget sebuah flashit hanya memiliki berat tidak sampai 400 gram luar biasa ya kurang lebihnya di antara sekitar 400 gram karena si 15D ini saya sudah meriset atau sudah menseleksi produk tekstilnya ini 1 meternya tidak lebih dari 100 gram atau tidak lebih dari 100 gsm per meter jadi kebutuhan 1 flashit ini memakan sekitar 8 meter artinya kita tidak mengambil keuntungan yang banyak kita hanya ingin membuat versi flashit buatan lokal Indonesia dengan budget yang hemat supaya teman-teman bisa merasakan kualiti dari produk seri buslek angsana oke semoga bermanfaat penjelasan dari saya selaku mewakili dari produksi dan sobat angsana bisa menanyakan produk-produk yang ingin ditanya selanjutnya tentang seri-seri di produk angsana karena kita bisa mengulas sesuai dengan teknikal dan riset dari produk yang kita buat tanpa ada yang dilebih-lebihkan tanpa ada yang dikurang-kurangkan selebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang salah dan thank you ciao channel angsana outdoor selamat menikmati selamat menikmati